Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita bertemu di channel Bang Pet Yang akan selalu menceritakan kisah-kisah mistis, tragedi, dan sejarah kelam yang pernah terjadi Sambil menggambarkan sebuah ilustrasi Suatu cerita atau urban legend mengenai kepala yang dijadikan tumbal proyek Untuk dijadikan fondasi jembatan memang sudah ada sejak masa penjajahan ratusan tahun lalu Yang katanya, hal ini banyak terjadi pada proyek konstruksi era 70-80an Menurut kisah orang tua, kebanyakan fenomena tumbal ini terjadi di proyek konstruksi jembatan Dan di sana, orang-orang proyek akan mencari anak kecil di sekitar lokasi proyek Dan anak malang yang berhasil diculik, nantinya akan ditimpun hidup-hidup dengan beton di tiang penyangga jembatan Konon, hal ini bertujuan supaya roh anak ini menjadi pelayan kepada penguasa daerah itu Dan kemudian pembangunan akan dilancarkan, sehingga membuat jembatan menjadi kokoh dan awet Cerita kali ini, Bang Bet ambil dari channel Youtube Rio Wijaya Link dari video itu, sudah Bang Bet cantumkan di kolom deskripsi Cerita ini terjadi sekitar tahun 1999 Yang dialami sendiri oleh Pak Yono Ia merupakan seorang pekerja Yang kala itu tergabung dalam sebuah proyek Untuk merenovasi sebuah jembatan yang hampir ropoh Yang berada di Jawa Tengah Ia menceritakan kisahnya yang berada di luar nalar saat itu Dalam proyek ini, ia bekerja bersama dengan 20 orang pekerja lain Dikarenakan konstruksi jembatan yang sudah sangat tua Dan sudah tidak memungkinkan untuk dioperasikan lagi Proyek ini mengharuskan para pekerja Untuk membongkar dan mengganti semua konstruksi jembatan itu Mulai dari bagian atas hingga ke bagian tiang panjang di bawahnya Pak Yono beserta timnya Memiliki tugas untuk membuka 6 buah tiang panjang Yang menopang jembatan tersebut Singkat cerita Setelah bagian atas selesai dibongkar Mulailah tim Pak Yono dengan alat beratnya Mencabut tiang panjang itu satu persatu Dua tiang panjang dari sisi pinggir Sudah selesai dicabut Hingga saatnya untuk mencabut tiang panjang ketiga Yang berada di tengah-tengah Yang juga merupakan tiang panjang utama jembatan ini Mulailah dilakukan penggalian di sekitar tiang Untuk memudahkan pekerjaan penarikan tiang Pak Yono mulai mengikatkan rantai di tiang itu Untuk selanjutnya ditarik menggunakan eskavator Saat tiang telah dapat diambil Betapa terkejutnya Pak Yono dengan tim Ketika mereka memeriksa lubang bekas tiang panjang itu Pak Yono menemukan dua buah tengkorak kepala manusia Berada di dasar lubang itu Penemuan ini Membuat seluruh pekerja proyek ini pun terkejut Pak Yono segera melaporkan penemuan ini kepada atasannya Yang merupakan PIMPRO atau pimpinan proyek ini Kedua tengkorak itu pun diambil dan diletakkan Di hadapan seluruh pekerja yang berada di sana Setelah diperiksa lagi Memang benar Itu adalah tengkorak kepala manusia Sebuah tengkorak seukuran orang dewasa Yang sudah kotor dan terlihat sangat tua Di situ Pak Yono meminta kepada pimpinan Untuk memanggil warga sekitar dan tetua adat sekitar Atas penemuan mereka Namun sayangnya Pimpinan proyek ini tidak mau ambil pusing Dan menyerahkan kepada Pak Yono Yaudah Kamu kan yang nemuin Ya kamu yang kuburin aja Atau kamu buang sajalah Ucap pimpinan proyek ini Pak Yono pun yang sedikit kecewa Hanya bisa mengikuti ucapan pimpinan itu Namun disini Pak Yono tidak sampai hati Untuk membuang tengkorak itu Sehingga ia berinisiatif Membungusnya dengan pakaian yang ia pakai Dan menguburkannya di pinggiran sungai itu Setelah penemuan itu Memang tidak terjadi hal-hal aneh Hingga pekerjaan berakhir sekitar pukul 5 sore Dan mereka pun pulang ke rumah Karena lumayan jauh dari proyek ini Pak Yono sampai di rumah pukul setengah sembilan malam Pak Yono yang sudah lelah Segera mandi dan berkumpul dengan keluarganya Pak Yono memiliki dua orang anak Yang masing-masing berumur 11 dan 6 tahun Mereka semua berkumpul di ruang tengah Sambil menonton TV Anak Pak Yono yang berumur 6 tahun Saat itu entah kenapa Ia terlihat sangat gelisah Tidak seperti biasanya Ia sering melihat ke arah jendela Dan sesekali berkata Ada sesuatu yang terbang di luar jendela rumah mereka Pak Yono yang sangat lelah Dan hampir tertidur itu Tiba-tiba dibangunkan oleh anaknya Yang kemudian berkata Bapak, bapak Bangun pak Ada kepala terbang Seperti bola di luar jendela pak Pak Yono pun cukup kaget Ia pun langsung berdiri Dan melihat ke arah jendela Yang ditunjukkan oleh anaknya Saat melihat keluar jendela Pak Yono sangat terkejut Ia melihat ada sebuah kepala manusia Yang terbang mengitari rumahnya Saat kepala itu terbang tepat di hadapan Pak Yono Dengan sangat jelas Pak Yono bisa melihat kepala itu Sudah terlihat hampir menjadi tengkorak Namun masih memiliki rambut Dan kulit yang sudah kering-keriput Langsung saja Pak Yono menarik anak dan istrinya Untuk masuk ke dalam kamar Setelah kejadian malam itu Aktivitas Pak Yono dijalankan Seperti biasanya Di pagi harinya Pak Yono berangkat ke tempat proyek Dan bertemulah dengan teman-temannya Pak Yono menceritakan kejadian malam itu Namun tidak ada yang mempercayainya Dan malah menertawainya Udahlah Pak Yono Mungkin kamu itu cuma kecapean Gak mungkinlah Ada kepala terbang-terbang begitu Ayolah lanjut kerja Sahut salah satu temannya Namun di hari itu Sebuah kejadian yang nyaris Membunuh salah satu pekerja terjadi Tepat di lubang tiang panjang Yang ketiga itu Seorang pekerja sedang membuka besi-besi Yang sudah dilas Dengan bergantung di atas lubang itu Bisa dikatakan Orang ini sudah sangat profesional Dan sudah ahli dalam bidangnya Semua alat-alat keamanan pun Sudah dicek dan tidak ada masalah apapun Namun tiba-tiba Salah satu tali yang berada di pinggangnya terputus Dan hampir membuatnya masuk ke dalam lubang panjang itu Yang mana? Di dalam lubang itu Masih ada besi-besi tulangan yang menceruat ke atas Bekas coran yang diangkat tempoh hari Jika saja dia terjatuh ke lubang itu Sudah bisa dipastikan Bahwa ia akan mati tertancap ke besi itu Namun untung saja Ada salah satu pekerja yang sedang berada di sampingnya Saat melihat kejadian itu Dengan sigap Ia menendang pria itu hingga jatuh ke arah sungai Untunglah tidak terjadi cidera serius Dan hanya terkilir di bahu sebelah kiri Pekerjaan pun langsung dihentikan saat itu juga Untuk mempelajari kesalahan apa yang terjadi Pimpinan proyek pun menganalisa Bahwa kejadian ini tidak masuk akal Alat keamanan yang digunakan itu Bisa dikatakan masih baru Dan hanya beberapa kali saja digunakan Sambungan tali yang terputus pun Bisa dikatakan sangat kuat Dan mustahil untuk terputus Dari sini Para pekerja mulai menghubungkan Kejadian ini dengan penemuan Dua tengkorak tempoh hari Pimpinan proyek ini dikatakan pelit oleh Pak Yono Karena tidak mau mengeluarkan biaya lebih Dan hanya memikirkan Agar proyeknya berjalan sesuai target Jika bisa ditangani sendiri Ya ditangani sendiri saja Ucapnya Pekerjaan pun dilanjutkan Dengan memperdalam lubang-lubang tiang panjang itu Dengan kedalaman yang sudah ditentukan Galian untuk tiang utama Direncanakan hingga kedalaman 8 meter Karena sebagai penopang utama Dan untuk lubang lainnya Hanya di kedalaman 6 meter Setelah kurang lebih 2 minggu Penggalian pun selesai dilakukan Di sini Pak Yono sempat menyarankan Kepada Pimpin pro Untuk melakukan sedekah Sebelum memasukkan tiang panjang itu Karena memang dirasa Pekerjaan kali ini cukup aneh Dari penemuan tengkorak Hingga nyaris membunuh salah satu pekerja Pak Yono khawatir Jika saja Dulu saat pembangunan jembatan ini Ada tumbal yang dikorbankan di sini Namun sang pimpinan malah berkata Kalau kalian mau sedekah Ya sedekah sana sendiri Biaya untuk proyek ini saja Sudah tidak mencukupi Bahkan bisa saja Proyek ini tidak akan ada hasilnya Karena pekerjaan kalian yang molor Pak Yono yang kesal Atas ucapan Pimpin pro itu Menjadi Bodoh amatlah Ucapnya Kemudian ia menyarankan kepada seluruh tim Untuk berhati-hati Dan tidak memaksakan diri Pekerjaan pun dilanjutkan Lubang-lubang itu Awalnya dicor Sebagai dasar tumpuan Sebelum dimasukkan tiang-tiang yang baru Dan setelah dinyatakan kering Tiang panjang pun dimasukkan satu persatu Hingga kembali Kelubang tiang utama ini lagi Pekerjaan pun terhambat Tiang yang direncanakan masuk Hingga kedalaman 8 meter Hanya bisa masuk setengahnya Bahkan hingga beberapa kali diangkat Dan dimasukkan lagi Tetap saja tidak bisa masuk seluruhnya Seperti ada sesuatu yang mengganjel di bawah sana Akhirnya Diputuskan untuk mengangkat tiang itu Dan mengecek ke dalam lubang panjang ini Padahal sebelumnya Sudah dicek bahwa lubang ini bersih Bahkan tidak ada satu batang kayu pun di dalam Ketika salah satu pekerja masuk untuk mengecek Alangkah terkejutnya Para pekerja lainnya mendengar teriakan dari dalam lubang itu Dan pekerja itu pun segera ditarik ke atas Dengan nafas yang ngap-ngapan Ia berkata Apes aku mas Apes aku hari ini Coba mas Yono masuk Ini gak masuk di nalar mas Nyerah saya mas Ada banyak tulang di sana Pak Yono pun kaget Aku orang yang mengecor di dalam lubang Aku juga yang terakhir memastikan Corcoran ini sudah kering Di dalam sana bersih Tidak mungkin ada sesuatu Ucap Pak Yono Para pekerja itu pun Berkumpul di sekitar lubang ini Pak Yono sebagai penanggung jauh penggalian lubang-lubang ini pun Mengecek ke dalam Dan ternyata memang benar Pak Yono menemukan sangat banyak tulang belulang Mereka pun akhirnya mengeluarkan semua tulang-tulang itu Dan diletakkannya di sebuah terpal Karena terlihat sangat banyak Bisa dikatakan jumlah tulang-tulang itu lebih dari dua manusia Namun hanya ada dua tengkora kepala Di sini Pak Yono kembali mengatakan kepada Pimpro Ini aneh lho bos Saya yang sudah memastikan lubang ini siap dimasuki tiang Saya juga yang terakhir mengecek lubang ini Nah sekarang kok ada banyak sekali tulang-tulang ini Ucapnya kepada sang bos Si Pimpro ini pun kembali menanyakan Tentang penemuan dua buah tengkorak Yang tempoh hari ditemukan oleh Pak Yono Dan meminta Pak Yono untuk menggali dan mengambil kembali tengkorak-tengkorak itu Pak Yono pun menggali lagi lubang tempat ia mengubur tengkorak itu Pak Yono pun terkejut Karena ia hanya menemukan baju yang ia gunakan Untuk membungus tengkorak-tengkorak itu Langsung saja ia menunjukkan kepada si Pimpro Dan berkata bahwa tengkorak itu telah menghilang Lebih baik kita lakukan saja hal yang semestinya Kita panggil tetua di desa ini Pemuka agama di desa ini Untuk melakukan selamatan Dan memakamkan jasad-jasad ini dengan layak Ucapnya Akhirnya dipanggillah warga dan pemuka agama di desa itu Dan menunjukkan penemuan mereka Kejadian ini pun menjadi cukup gembar di tahun 1999 Di sini Warga pun menceritakan bahwa jembatan yang mereka bungar ini Merupakan jembatan peninggalan kolonial Belanda Dan saat masih beroperasi pun Jembatan ini memang terkenal sangat angker Banyak warga melihat penampakan makhluk astral Dan juga banyak kecelakaan Akibat gangguan-gangguan perpujutan makhluk ini Warga pun juga menyimpulkan Bahwa waktu pembangunan jembatan ini Mungkin menggunakan tumbal Agar pembangunan jembatan lancar Dan jembatan akan bisa kokoh Akhirnya tetua desa dan warga sekitar Sepakat untuk memakamkan jesat-jesat ini Dengan layak Agar arwah pemilik tulang-tulang ini Bisa tenang dan dapat kembali ke alam yang semestinya Tulang-tulang ini pun dibersihkan Dikavani Dan disolatkan di masjid Hingga dimakamkan di pemakaman desa tersebut Dan setelah prosesi itu Pembangunan pun berlanjut Dan Alhamdulillah Tidak ada lagi gangguan yang didapat Hingga pekerjaan itu selesai Sebelum pembangunan ini selesai Pak Yone sempat bermimpi Bahwa ia didatangi sosok pemuda Berusia sekitar 18 tahun Pemuda itu hanya tersenyum Dan melambaikan tangannya Kemudian pemuda itu pun berbalik Dan berjalan menuju ke jembatan Yang kala itu seakan jembatan itu Sudah selesai dibangun Disitu Pak Yone menyimpulkan Bahwa mungkin pemuda itu Adalah salah satu korban tumbal tiang panjang Yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yone Sekian cerita yang bisa Bang Bet ceritakan Mau percaya atau tidak dengan mitos seperti ini Kembali ke keyakinan teman-teman masing-masing Semoga video-video yang Bang Bet buat Bisa menambah pengetahuan Atau hanya menjadi sebatas hiburan untuk teman-teman semua Silahkan tulis di kolom komentar Jika ada kritik, saran, atau info yang belum Bang Bet sampaikan Serta like jika kalian suka dengan video ini Dan subscribe untuk mengetahui update video Bang Bet selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh